Oke teman-teman Ini jam 1 malam ya Sudah masuk hari Sabtu Video ini tayang nanti Oke Nah Selamat yang sell Di 23.6 Saya sempat move ke bawah 22.3 Saya kasih judul Gold masih beris teman-teman Gold ini masih beris Dari weekly analysis kemarin Awal minggu bawah If Iman ini broken Dia mungkin perlu back ke atas Tapi untuk lanjut ke bawah Berbeda cerita Jika dia langsung turun Ke demon yang ini Ataupun demon yang bawah Ya Jadi sudah cukup detail Saya jelaskan Cuman sayangnya memang Target penurunan gold Belum Belum sesuai Target di 96 Hanya di 201 Atau di 2001 Ya teman-teman Nah Next move bagaimana nih Si gold Jadi tanya ya Nah kalau saya lihat Ini saya tadi kasih plan Tadi sore Ya Saya beli disini Saya beli disini Saya beli disini Ternyata saya beli disini Di break Meskipun sedikit tertahan Tapi akhirnya dia naik lagi Ya Di 36 ini sementara tertahan Teman-teman Tapi sepertinya Belum kuat dia untuk turun lagi Ya Belum kuat dia untuk turun lagi Karena mungkin disini masih tertahan si Demand Ya Masih tertahan si Demand Nah Saya akan Bicara tentang Bagaimana esok Ini saya habis dulu Ya teman-teman Kalau menurut daily Ya Ini harusnya jadi target saya Maksimal Maksimal Di minggu ini Ya Di minggu ini maksimalnya kesini Teman-teman But Belum sampai Akhirnya sampai 2001 Ya kemarin ya Nah Sekarang dia pullback dulu nih Pullback dulu Nah pullbacknya kemana Kita akan cari ya teman-teman ya Oke Saya akan coba Habis dulu Beberapa tools yang kemarin saya Gambar Ini titipan dari Pak Heru Stop loss itu tidak menghabiskan ya teman-teman Saya ambil dari daily Kalau Anda lihat daily ya teman-teman Ya Ini sudah ada break lagi Oke Sudah ada break lagi Dan press Coba move ke atas Move ke atas itu Area yang dikejar mana Ini Supply ini Oke Ini supply disini Kita coba cek Price nya di berapa 2045 Ya teman-teman Dan ini bearish Involving Cek ya Ini bearish Involving Oke Di daily Berarti potensialnya Harusnya kesana Minggu depan teman-teman Price ini harusnya kesana Tapi untuk lanjut turun lagi Sampai ke target yang ini Harapan saya bisa sampai ke target yang ini Ya Nah Di kondisi ini teman-teman Kalau sampai target 2 ini ke break Berarti ada potensi dia akan ke target ke 3 Ini target ke 3 Ini salah ambil Ini target ke 3 ya teman-teman Nah disini Sudah tergambar Next turunnya dia kemana Naiknya juga kita tahu kemana Kan jadi lebih enak Ya teman-teman Sangat-sangat lebih enak Untuk anda melihat Pola Dan Nah Sekarang kita ke 4 4 ini lower high Ini lower high Ya Waktu lower high diturun ke bawah Ini lower low ya 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 Lalu lower low ini break Ini lower low baru Oke Berarti next move onnya kesini 20.45 ini teman-teman ya Oke 20.45 atau 46 lah Area dari situ Gak jauh-jauh Nah A4 makin clear Atau anda mau ambil hari ini Lebih solid di dalamnya Oke Oke Ya teman-teman Warna merah juga boleh Nanti ada detail cari decisionnya H1 nya Kalau anda lihat Nah ini dia Oke Di berapa price 24.9 Ya teman-teman Dan ini Ini adalah area Black limit Bisa teman-teman Pantau besok Ya flag limit disini Nah Kalau anda lihat teman-teman Ini kan break dulu Ya Ini break Atau ini broken Supply-nya Supply ini broken Membuat si demon ini aktif Nah Lalu Ini pun tertahan Supply Ya Jadi ini besar potensi Untuk besok Senin Atau seminggu ke depan Ini Dia akan coba lagi ke atas Entah dia broken Begini Atau seperti apa Kita lihat nanti Ya teman-teman Tapi pole yang kita lihat Sudah terlihat Nah ini breaknya Low di break Kalau saya bilang Ini breaknya False break Karena apa? After dia break Dia malah balik ke atas Biasanya kondisi Seperti ini Koreksinya cukup Area yang anda pantau Kelihatannya SL-nya dimana Still di atas sana Seperti kondisi kemarin Kalau kita sell After break Demon Stop loss-nya di atas sana Meskipun anda sell disini Ya SL disana Kalau anda lihat Turunannya sampai berapa 1 banding 4 1 banding 4 setengah Why not? Ya Kenapa enggak? Oke Nah Berarti sekarang Ini pun juga kita umpamakan Anda nanti bisa cari Yang namanya decision point Disini Atau teman-teman bisa cek juga Yang namanya reaksinya Reaksi Ya Biar dapat RR yang lebih Gus RR yang lebih cakep Ya Jadi kalau gold pergerakannya Saya pikir seperti ini Dia akan naik dulu Gara tertahan demon Dan dia akan masuk supply Yang di Flag limit ini Atau BE ini teman-teman Itu single thing Anda boleh cari reaksinya Ya Jadi saya bilang Minggu depan potensi gold Akan naik Untuk turun Ya Naik Untuk turun Makin Halem Kalau benar terjadi Ya ini Welcome nanti Minggu depan Tapi ada gak yang mendukung US dollar Datanya Week 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 semua Penganggurannya juga Naik GDP nya turun Ya Gak arti Nanti ada news apa Besok Oke Nah Jadi disini area yang kita pantau Tetapi Teman-teman harus tahu Bahwa gak selalu Dia Bisa terbental Disana Bagaimana Jika memang Area tersebut Break Ya Konsentrasinya kita Dimana disini Tapi jangan melalui Konsentrasi Saya mau sel-sel-sel terus Gak juga Teman-teman Karena apa ini Bisa aja broken Dan dia ke area Selanjutnya Ya Jadi tolong realistis Ya Tolong trader realistis Seberapa targetmu Dan seberapa risikomu Harus tahu Biar gak jadi masalah Kedepannya Oke Jadi Kalau mau sel dimana Area ini Ya If ini broken Berarti Potensinya dia ke Area selanjutnya 271 Kalau 271 Lewat lagi Ya Ini Dia saya pecah lagi Break lagi Jadi dia berarti Akan lepas Mungkin Mungkin Akan naik lagi Ke atas Mungkin Ya teman-teman Ini semua masih Possibility Kemungkinan Gak ada yang Pasti Nah Kalau ini gak broken Teman-teman Zone ini ya Zone ini gak broken Ya Anda bisa cari Reaksi Cuma takutnya Ini nanti Area tetap Naik lagi Ya Jadi saya harap Anda bisa Mengerti Kondisi marketnya Seperti ini Apa yang harus Anda Lakukan Kalau pilihan saya Minggu depan Cuma sell Di area ini Cuma sell di area ini Saya gak mau nge-buy juga Kalau nge-buy nanti If dia sampai Target saya Di bawah Ya teman-teman Nah kita sekarang ke DXY Indeks dolar Sepertinya Minggu depan ini kan Sudah ada break Ya Ini harusnya terkoreksi Besok teman-teman Supply ini sudah broken Hancur Berganti Demon Pastinya disini Ya Jadi Kemungkinan besarnya Ini next Saya akan begini Hancur Naik lagi Ya Dia turun Hanya koreksi Yang setup Yang ini Akan saya hapus Oke Jadi saya minta Tolong teman-teman Beware Sama market Kalau dia naik terus juga Jangan dikejar Turun terus Jangan dikejar Karena takutnya Anda entry Waktu Sekedar Koreksi Ya Jadi goal Masih beris Next week Saya akan tunggu Untuk cari level Sell DXY Sudah mulai uptrend Ada break Ya Ini break juga disini Minggu depan Saya akan cari Area Demon Untuk dia Koreksi Oke teman-teman Semoga jelas Semoga mencerahkan Dan thank you Susah selalu Buat Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax